Jangan pernah membunuh kebahagiaanmu dengan memikirkan apa yang belum ada pada genggamanmu. Karena itu akan membuatmu jauh-jauh lebih berhayal dan membakar habis seluruh semangatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan wasahlan di channel keluarga Bunai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga. Amin amin ya robbal alamin. Ada yang tau gak kenapa indomie rebus di warkop-warkop jauh lebih nikmat ketimbang kalau kita bikin sendiri? Ya jawabannya karena skill mereka adalah membuat indomie senantiasa dilatih per jam bahkan per menit. Beda sama kita, kita bikin indomie itu sesekali. Otomatis dong kalau yang namanya sering latihan dia akan jauh lebih mudah. Gak butuh takaran, gak butuh waktu, dia udah punya feel sendiri. Sama banget kamu yang baru belajar nabung, baru belajar bikin anggaran. Ayo deh latih terus kemampuan kamu. Kalau gagal coba lagi, coba lagi, dan coba lagi. Sehingga engkau menghabiskan masa gagalmu dan menemui keberhasilanmu. Beuh, masih idul adah ya. Kultum lagi nih si Bun Ai. Gak ya mams ya. Oke deh, idul adah udah selesai. Kita akan menghadapi idul Fitri di tahun depan. Sesuai banyak yang DM di Instagram Bun Ai. Minta dibikinin tantangan menabung idul Fitri. Waduh, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan selanjutnya. Kita sampai di bulan yang penuh berkah itu. Amin. Oke deh, sebelum masuk ke contoh menabungnya, Bun Ai mau ngasih tips dulu. Yuk kita pisahin pengeluaran berdasarkan alokasi waktunya. Jadi, contoh nih, kita mau nabung, kita pisahin. Ini tabungan kita untuk ketupat dan kawan-kawan. Yang namanya masakan, kita bisa nabung itu sampai hari H-nya. Atau mungkin minimal 1 minggu, 5 harian lah. Sebelum lebaran, kita masih bisa untuk ngumpulin si tabungan ini. Sehingga tabungan ini, kita udah tau nominalnya, bisa kita pake dengan nominal yang terendah. Nah, yang kedua, THR plus angpau. Biasanya nih, dalam bulan Ramadan makin mendekati, stoknya makin habis, harganya makin naik. Jadi, kalau bisa nih, selama Ramadan kita udah persiapkan untuk THR plus angpau-nya ini. Kan kita udah mulai nih, nabung-nabung. Jadi, kalau bisa, THR dari pak suami tuh gak semuanya untuk keperluan di bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, baju dan keinginan lainnya. Mungkin mukena, mungkin sepatu, dan lain-lain. Nah, itu kalau bisa kita beli sebelum Ramadan. Kenapa? Karena kalau Ramadan biasanya kan lebih mahal harganya, karena permintaan lebih banyak. Banyakan diskon juga, Bun A. Iya, deh. Ya, tapi Bun A sih berharap di Ramadan kita sudah berfokus aja pada pengumpulan pahala akhirat lah bahasanya. Karena kalau udah puasa, harus ke tanah abang, aduh buka puasa, sayang banget ya. Gak boleh lagian, barang siapa yang membatalkan puasa dengan sengaja ya, itu hitungannya gak bisa digantiin sama satu hari loh. Oke deh, di sini Bun A juga mau nyaranin untuk sedekahnya. Mulai sekarang nih, kan masih ada 9-10 bulan lagi. Boleh deh, kalau kamu punya anggaran sedekah dari sisa gaji kamu, udah bisa dibagi dua. Nah, kita juga bikin jadwal nih untuk sedekahnya. Jadi misalnya Ramadan, setiap Jumat atau mau Senen dan Kamis. Jumat memang sering banget kan, dibilang saya idul ayam karena banyak banget keberkahan di hari Jumat. Boleh, berarti selama Ramadan kita akan sedekah di 4 Jumat. Jumat pertama misalnya nasi uduk plus 20 porsi. Jumat kedua kita mau bikin tajil kolak. Jumat ketiga kita mau bagi anak yatim. Jumat keempat kita mau bagi orang-orang yang hataman Quran misalnya. Di total Rp620.000 nih atau Rp700.000 deh. Nah, boleh deh. Kamu-kamu yang punya dana sedekah di anggaran gajian. Langsung yuk dibagi dua. 50% yang ada mohon maaf belibet ya. 50% yang untuk sedekah saat ini juga. 50% yang boleh kamu tabung di Ramadan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi udah mulai nih, kita bisa bagi dua. Sehingga nanti di Ramadan kita bisa all out banget nih. Ngambil diskon pahala besar-besaran dari Allah SWT. Kalau diskon dari orang-orang aja, kamu benar-benar nungguin. Flash sale kamu benar-benar nongkrongin. Masa sih diskon dari Allah SWT yang maha memberikan rizki? Nggak kamu siapin waktu dan tenaga kamu. Sayang banget kan ya kalau kita ini nggak persiapkan. Nah, untuk dana ketupat dan temen-temennya nih. Bun Ai punya ide kita kumpulinnya pakai koin deh. Pernah nggak ngumpulin koin terus pas Ramadan dibuka. Ternyata dapet 200 ribu, 300 ribu. Dan itu ngebantu banget Bun Ai udah pernah tuh kayak gitu. Nggak ngebantu 100% tapi minimal 40-30% tuh Alhamdulillah. Ya entah buat beli ayamnya aja kek. Entah buat beli kentangnya aja. Itu ngebantu banget. Jadi mulai siapin celengan setiap ketemu koin kamu masukin deh tuh ke situ. Nah, yang kedua disini untuk THR plus Angpau ya. Bahasa Bun Ai tuh Angpau ya. Amplop kali ya. Angpau mah imlek Bun Ai. Bercanda ya Mom ya. Jadi kalau untuk Angpau Lebaran ini Bun Ai juga nggak tahu nih. Siapa sih pemulanya kalau Lebaran ngasih Angpau? Kan jadi keterusan sampai sekarang ya. Oh, jadi kamu ya. Jadi kamu nih proklamirnya ya. Kalau ngasih Lebaran ngasih Angpau. Bercanda ya Mams ya. Itu sih lebih apresiasi anak-anak yang belajar puasa dan menahan segala keinginannya ya. Oke, disini untuk THR plus Angpau. Yuk kita siapin dulu untuk ponakan. Misalnya ponakan dari istri, ponakan dari suami, orang tua. Terus kita juga misalnya biasa ngasih parsel atau hampers. Kita juga siapkan dana mudik. Nah, itu dihitung semuanya. Kalau Bun Ai biasanya seperti itu ya. Jadi kita udah tahu nih estimasi. Oh, oke. Kita butuh 2 juta untuk hal ini. Nah, kita mulai tuh. Mulai nabung. Kalau Bun Ai saranin pakai 5 ribuan atau 10 ribuan. Setiap nabung 1 ke 400 lembar. 2 ke 400 lembar. 3 ke 400. Jadi setiap nabung kita tulis 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sampai 400 lembar. Syukur-syukur sampai. Kalau nggak sampai gimana Bun Ai? Kan Bun Ai bilang ya nggak apa-apa. Setidaknya kita nabung membantu sekian persen dari kebutuhan kita. Dibanding kita nggak nabung sama sekali. Ujung-ujungnya bakalan habis aja tuh THR. Nah, ini tuh kayak misalnya 2 juta. Kita nabungnya 5 ribuan nih misalnya. Berarti kita butuh 400 lembar. Kalau misalnya 2 juta Bun Ai saya nabungnya 10 ribuan. Nah, berarti kita butuh 200 lembar. 2 juta nabungnya 20 ribuan. Yaudah, berarti kita butuhnya 100 lembar. Silahkan teman-teman pilih berdasarkan warna kesukaan deh. Soalnya, kenapa ya? The power of 20 ribu itu jadi booming banget. Karena warnanya hijau. Hijau itu cenderung lebih adem. Lebih memotivasi. Tapi kalau teman-teman yang sukanya warna kuning, warna orange. Boleh ke 5 ribuan. Aduh mohon maaf. Sukanya estetik abu-abu gitu ya. Boleh 2 ribuan. Boleh juga. Pokoknya sesuaiin sama warna kesukaan. Kayak Bun Ai misalnya sukanya warna ungu. Yaudah, the power of 10 ribu. Jadi, kita tuh menabung happy aja gitu ya. Nah, yang paling penting lagi nih. Kalau untuk baju plus keinginan, itu pakai dari dana darurat kamu 20%. Contoh, setiap bulan kamu nganggarin dana darurat 400 ribu rupiah. Berarti setiap bulan nih, mulai bulan ini, kamu langsung nganggarin 20% disimpen buat keperluan Ramadan. Yaitu 80 ribu rupiah. Kalau 80 ribu terus kamu simpen dikali 9 bulan, lumayan banget kan? 720 ribu. Waduh, Alhamdulillah. Bisa beli baju kamu. Bisa kamu beliin yang inti-intinya dulu ya. Kayak baju si adik, baju si kakak, kokonya ayah. Seperti itu. Nanti kalau ternyata dapat THR, bolehlah mereward diri kamu dengan membelikanmu kena atau yang lainnya. Nah, di sini Bun Ai juga mau ngingetin. Intinya kalau bisa, THR lebaran. Aduh, lebaran mah Bun Ai lebaran. Bercanda ya, Mom ya. Jadi, kalau THR lebaran tuh usahain sepertiga untuk keperluan lebaran. Sepertiganya lagi untuk kegiatan sedekah. Sepertiganya lagi untuk ditabung atau investasi. Kalau kamu nggak punya hutang. Tapi kalau yang namanya punya hutang, setiap ada uang ya wajib bayar hutang dulu. Setiap ada bonus, wajib bayar hutang dulu. Itu penting banget. Jadi, balik lagi ya. Bun Ai, kalau misalnya nih kita yang sepertiganya untuk sedekah. Boleh nggak ke orang tua atau ke siapapun. Itu silahkan disesuaikan dengan masing-masing. Intinya adalah kita mengelola THR kita nih. Dengan sebijak mungkin. Jangan sampai THR datang, itu nggak ada sisanya sama sekali. Gitu ya, teman-teman. Jadi, silahkan. Ini saran dari anggaran yang biasa Bun Ai suka gunain di Idul Fitri. Oke deh, sampai sini. Bun Ai mengucapin terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang senantiasa bergabung di channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, dan subscribe. Dan mudah-mudahan ya teman-teman diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah SWT. Dan bagi kamu yang baru nggak klik video ini. Ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sehingga nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Selanjutnya, nah ini ya untuk saran anggaran dari Bun Ai. Jadi, kalau untuk ketupat bisa pakai koin-koin. Kalau untuk THR Plus Angpau bisa pakai warna kesukaan dari nominal kamu. Dan kalau untuk baju plus keinginan, yuk gunakan dana darurat 20% mulai dari sekarang. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing. Kurang lebih ya mohon maaf. Sampai jumpa di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.